Intro Siang-siang begini, Wenae ngasuh sambil makan-makan begitu yuk. Tapi, belum waktu nih. Sekarang, saatnya ngantar ikan peda ke Kampung Kerapu, di Situ Bondo, Jawa Timur. Cak, perlu siap belum? Ayo, Jol, berangkat, Jol, dengar Jol. Ayo! Wits, jangan salah. Ikan pedanya bukan mau dimasak lho. Ini mau dijadiin pakan ikan kerapu. Oke, Cak. Ayo, bisa nanti direp ya. Perjalanan ke Keramba gak akan terasa kalau dikasih pemandangan gunung ringgit begini. Mantar whicแ hendak, berangkat, Jol. Awesome. Sayang the ikan pedah harus dipotong-potong dulu supaya lebih mudah dimakan seikan langsung paling gunting aja biar cepet dulu ya cak ganti jaring dulu ya ganti jaring cak ganti jaring yuk yuk ikilah yang namanya keramba keranjang atau kotak dari bambu yang jadi tempat pendidaya ikan keramba bambu bisa ditenggelamkan atau mengapung sebagian kalau di kampung kerapu ini lokasi keramba di tengah laut jadi keramba ditempatkan mengapung sebagian dengan bantuan pelampung dulu bantuin kasih makan ayo makan yang lahap yuk supaya cepet gede ikan kerapu bukan hanya terkenal dengan dagingnya yang lesa ikan jenis ini juga punya harga jual yang tinggi itu salah satu alasan banyak orang yang mau didayakannya ikan kerapu mau dibakar atau digoreng rasanya tetap enak tapi kalau menu andalan kampung kerapu namanya kari kerapu wah-wah jadi penasaran pengen nyoba ​​kerapu Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terakhir, dicuci dengan air, sampai ikan benar-benar bersih. Selamat menikmati. 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 Tambahan tomat bisa membuat kari krapu lebih seger. Langsung potong wahai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kemudian masukkan serai untuk menambah aroma masakan. Daun jeruk juga sama, aroma khasnya bisa membuat kari krapu semakin menggugah selera. Mbak, ini Mbak, ikan krapunya Mbak, udah tak bersihin? Oh ya, dulu makasih ya, taruh di situ ya. Tolong kau bantu-bantu di depan ya, ada pelanggan. Langsung masukkan saja ikan krapunya. Tunggu sampai daging ikan matang dan bumbu meresap. Oh iya, tomat dan paprika sengaja dimasukkan paling akhir yoh. Jadi masih segar tampilannya saat matang. Widih, mantap jiwa kan? Jadi pengen langsung ambil nasi sepiring yoh. Maaf ya, agak lama. Ini nasinya dulu. Betul dugaanku, kari krapu memang jos. Gak kalah dari kari daging lainnya. Apalagi daging krapunya lembut dan gurih. Gak akan susah makannya. Kerapu juga banyak manfaat. Mulai dari asam amino yang tinggi sampai vitamin B komplek. Yang jelas sih, pasti bagus untuk pencernaan dan meningkatkan imunitas tubuh. Terima kasih telah menonton!